Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Lanjut lagi di bedah buku Everyone deserves a great manager Kita akan masuk ke Praktek yang keempat Create a culture of feedback Tapi sebelumnya kita review dulu ya Praktek pertama apa? Yes, develop leadership mindset Pake mindset yang tepat, memimpin untuk mencapai hasil Melalui orang lain Praktek yang kedua, hold regular one on one Di kondisi lead from home Seperti sekarang, maka pastikan Kita melakukan one on one secara rutin Untuk memastikan engagement tim tetap tinggi Yang ketiga, set your team to get result Pastikan tim kita memahami Why, what, and how dari tugasnya Sehingga mereka menemukan motivasi internal Untuk menjalankan tugasnya secara mandiri Nah, pada saat tugas sudah dijalankan Maka ada dua kemungkinan Apakah tim kita inline Yaitu mencapai targetnya Atau tidak inline Nah, kalau inline Maka kita perlu kasih dia feedback Supaya perilaku yang bagusnya diulangi Tapi kalau tidak inline Maka kita perlu kasih feedback juga Supaya dia bisa kembali ke jalan yang benar Jadi ada dua Tapi di sisi lain Kita juga perlu mendapatkan feedback Dari tim member kita Untuk memastikan bahwa kita memimpin dengan baik Maka kata kunci dari praktek yang keempat ini Menarik ya Create a culture of feedback Ada kata culture disitu Kata budaya Yang mengindikasikan bahwa feedback Harusnya adalah sesuatu yang membudaya di dalam tim Yang efektif Sering mencapai hasil dengan baik Nah, bagaimana caranya budaya? Maka dia perlu diberikan secara reguler Feedback bukan sesuatu yang diberikan Ketika performance operational saja Atau ketika ada masalah saja Tapi dia harus menjadi makanan sehari-harinya Para pemimpin bersama tim membernya Oke Pertama kita akan bahas bagian pertama ya Yaitu memberikan feedback Ada dua jenis feedback yang perlu diberikan kepada tim member kita Yang pertama adalah feedback yang sifatnya adalah Reinforcing Nah, feedback yang sifatnya penguat Mengapa ini penting? Karena ada kepentingan Dalam diri kita, terhadap tim kita Bahwa perilaku yang sudah bagus Di jalankan tim kita Harusnya mereka ulangi Benar gak? Nah, maka Mereka perlu diberi feedback Supaya yang bagus itu diulangi Masalahnya adalah Kadang-kadang orang gak ngap bahwa dia sudah berlaku dengan baik Atau dia gak sadar bahwa Ada part dari bagian diri dia Perlakunya Yang sudah undertrack Nah, kita perlu spot Kita perlu tangkep Behaviors itu Habits itu Kemudian kita feedback-in Kita kaitkan dengan hasil Kita kaitkan dengan sasaran yang kita inginkan Kita kaitkan dengan karakter yang kita ingin bangun Supaya dia menyadari bahwa Oh, ini memang hal yang baik dan perlu saya teruskan Di sisi lain Reinforcing feedback akan memberikan rasa percaya diri Rasa keyakinan terhadap diri mereka Juga rasa trust yang makin muncul Karena tim member kita Mendapati bahwa kita sebagai leader ternyata memperhatikan kekuatan mereka Nah, untuk itu feedback reinforcing perlu diberikan secara reguler Dan harus diberikan spesifik menggunakan evidence Yaitu perilaku apa tepatnya yang kita ingin kuatkan Jangan hanya memberikan feedback yang bentuknya Eh, kamu oke, kamu bagus, kamu mantul Mantul itu kayak bola gitu ya Berikan spesifik Misalnya, oh tadi di laporan yang kamu buat Itu sudah bagus banget Kamu buat sesuai dengan standar kita sepakati Tadi di meeting video call kita Kamu sudah ngasih usul yang itu sangat mantap Usulnya ini yang saya amati Nah, tadi kamu bikin plan untuk kerja hari ini Yang di sore hari Kamu sudah betul-betul menyerangkan semuanya Dan kamu klik dan semua Saya juga lihat hasilnya Spesifik berikan feedback yang reinforcing Supaya tim kita menyadari bahwa mereka diperhatikan Dan mereka bisa mengulangi perilaku yang sudah positif Oke Nah, sekarang yang kedua Feedback yang kedua namanya redirecting feedback Yaitu feedback yang diberikan ketika kita melihat member kita perlu diluruskan Nah, karena perilaku ini belum selaras dan perlu diluruskan Maka ada kemungkinan ketika kita berikan feedback di bagian ini Orang belum tentu nyaman Karena merasa, tanda kutip, dipersalahkan Maka dari itu Harus hati-hati ngasih feedbacknya Pernama, kaedahnya sama Berikan feedback menggunakan evidence Catat perilakunya apa yang melihat feedback Dan luruskan perilaku Itu saja spesifik Tadi kita sudah sepakati kan di meeting minggu lalu ya Bahwa kalau di meeting tiap orang harus ngusul Nah, di meeting video call tadi Saya amati Satu jam kita diskusi Kamu gak kasih saran apapun nih Ya, kalau bisa kamu kasih saran nih Padahal sebenarnya ada part yang bisa kamu kasih saran Nah, spesifik di situ Sehingga tim kita paham persis bagaimana dia mesti membenah perilakunya Nah, ada beberapa kemungkinan ketika Tim member kita belum melakukan perilaku sebagaimana diharapkan Makanya perlu kita kasih feedback Yang pertama adalah mungkin dia memang belum mampu Nah, artinya kita perlu coaching dia One on one, perilaku kedua Untuk memampukan dia mencapai perilaku yang diharapkan Nah, yang kedua Dia mungkin sudah mampu Tetapi lupa Tapi mungkin masih ragu-ragu Nah, ini perlu kita juga coaching Untuk memastikan dia memiliki mindset yang tepat Sehingga dia bisa menjalankan secara confident perilaku yang diharapkan tadi Nah, yang jelas Memberikan ridah dari feedback Perlu lebih hati-hati dibandingkan reinforcing feedback Mengapa? Karena ada kemungkinan orang salah tangkap dikiranya kita hanya melihat kesalahan Nah, maka pertimbangan beberapa hal Pertama, berikan feedback redirecting yang memang diperlukan saja Jangan melis, saya mau kasih kamu feedback ya Ada 30 listnya nih Nah, itu overall yang orangnya Berikan satu-satu evidence dan pas yang butuhkan aja Yang kedua Pastikan memang feedback ini diperlukan Artinya memang karena kinerja dia mempengaruhi tim Misalnya gitu ya Jangan memberikan feedback yang semata-mata hanya urusan selera kita aja Kita kasih feedback soal slide yang dia buat misalnya Which is Slide yang dia buat itu tidak signifikan terhadap hasil misalnya Tapi kalau signifikan perlu ya Jadi, pastikan bahwa itu bukan hanya preferensi kita saja Tapi betul-betul hal yang memang Berdampak kepada hasil Berdampak kepada tim Berdampak kepada organisasi Nah, dan Empatik listening Ya, ingat Berlaku nomor 2 lagi ya Empatik listening Perhatikan jawaban dia Terima, ya kan Berikan kesempatan dia untuk mencurahkan apa yang ada di pikiran perasaannya Terima saja dulu Nah, kemudian pastikan diakhiri dengan action plan Ya, spesifik apa yang bisa diperbaiki Ini membuat feedback jadi actionable Tidak menjadi sesuatu yang menyakitkan Oke, itu bagian yang pertama Yaitu giving feedback Nah, bagian yang kedua Receiving feedback Nah, sekali lagi Posisi kita akan membuat kecenderungan tim kita ragu-ragu untuk kasih feedback Maka kita yang mesti intentional Minta feedback secara spesifik kepada tim kita secara rutin Nah, tipsnya adalah Pertama, ya Minta feedback secara rutin Yang kedua Feedbacknya minta secara spesifik Minta tim kita kasih contoh Ketika memang jawaban dia masih umum gitu ya Nah, karena feedback yang tidak spesifik Buat kita juga tidak ada gunanya Ya kan Nah, itu dia yang kedua Nah, yang ketiga Dengarkan secara empatik Jangan defensif Meskipun belum tentu feedback yang diberikan tim kita itu akurat Jelas Ya kan Itu ada kemungkinan Tapi Dengarkan secara empatik Terima catat feedbacknya Klarifikasi dari evidence-nya Kalau seandainya dia belum spesifik Sehingga kemudian kita bisa menentukan Apakah kita perlu membuat komitmen untuk perbaikan Kalau memang itu actionable Atau kita cukup berterima kasih Ya, bahwa sudah dikasih feedback Tapi mungkin belum actionable Tapi apapun itu Berikan apresiasi kepada tim kita Yang sudah bersedia memberikan feedback kepada kita Karena itu adalah sebuah hadiah yang luar biasa Nah, teman-teman semua Budaya memberikan feedback adalah budaya tim yang memenang Karena Kenyataannya tidak mungkin ada tim atau manusia yang sempurna Kita pasti perlu masukkan Yang menariknya adalah Masukan-masukan ini seringkali sifatnya blind spot Kita tidak menyadar akan apa yang harusnya kita lakukan Sehingga kita perlu dikteri orang masukan Nah, ingat Orang perlu masukan yang positif Sekaligus juga masukan yang sifatnya redirecting Nah, berikan dua-duanya secara proporsional Sesuai ekonomi Menggunakan evidence Berikan secara regular Sehingga itu menjadi budaya Bukan sesuatu yang Ya, menyakinkan Atau sekedar basa-basi Karena memang ini Bagian penting dari Proses kita menjalankan tim kita Untuk mencapai hasil Moga-moga manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!